PEMBICARA 1 Pembangsa berikut ini yang telah on-spot rangkung dalam 7 reptil pembangsa hewan besar. Seekor gular sanca batik tengah memburu seekor gula di tempat hutan. Setelah berhasil melumpuhkan bangsanya, perlahan gular ini mulai mengelannya. Terlihat, gular sanca ini mulai melahap bagian kepala rusak. Dengan pasti, gular ini melahap setiap bagian tubuh rusak. Terakhir, tanca ini menelan bagian kaki rusak hingga seluruh tubuh mamalia ini berada di dalam perutnya. Selanjutnya adalah aksi memangsa aligator dan retosnake. Seekor ular retosnake atau ular derik ini tengah mencari mangsa di sebuah hutan. Ia melihat keberadaan anak aligator. Tanpa ratu, ular derik ini segera memangsa dan melahapnya. Selanjutnya, ular derik ini berancak dari tempatnya. Takdenyana, rumahnya ia bertemu dengan kawanan tibuk aligator. Ingat cepat, aligator ini segera menyergap ular derik besar ini. Tanpa ratu, kawanan aligator ini menyerang dan melahap ular derik besar ini berancak dari tempatnya. Jika sudah begini, kututah sudah berdendam sang aligator berancak dari tempatnya. Sungai yang tegel ini memang terlihat biasa saja. Dan aman untuk diseberangi kawanan zebra ini. Satu persatu, zebra menyeberang dengan aman melewati sungai. Namun ternyata, ada seekor buaya yang diam-diam mengintai mereka. Beberapa ekor zebra sengaja dibiarkan lewat lebih dulu, agar kawanan zebra ini merasa nyaman. Selain keadaan aman, buaya tiba-tiba menyergap salah satu zebra itu dengan cepat. Zebra yang terkejut itu tidak berdaya melawan sergapan buaya ini. Gigi-gigi tajam buaya tersebut tepat mengenai perutnya. Dan zebra pun langsung pingsan. Ketempatan ini lalu dimanfaatkan untuk kelab zebra yang kelab pingsan itu bersama buaya lain. Gerombolan Waldebis Afrika ini sedang melakukan migrasi ke daerah baru. Namun jalan singkat menuju daerah tersebut harus melawat di sungai. Dalamnya setengah tinggi badan para Waldebis ini. Aliran sungai tidak terlalu deras membuat perjalanan penyeberangan ini tidak begitu sulit. Namun bahaya mengintai kelompok Waldebis tersebut. Kepala sekor buaya mulai tipu kemungkinan sungai. Beberapa Waldebis mencoba menghindari buaya lapar ini. Namun sang buaya tetap tenang karena memiliki banyak pilihan untuk dimangsa. Akhirnya dia menetapkan pilihannya pada salah satu Waldebis dan memangsanya. Seekor ular telah memangsas seekor buaya air tawar besar di sebuah sungai di wilayah Amazon. Anaconda merupakan ular terbesar yang tak berbisa. Namun dia mampu melempuhkan mangsanya dengan diritan yang kuat. Hingga menyumbat saluran pertempatan mangsanya. Bahkan mampu menghancurkan struktur tulang sang mangsa. Bibinya hanya digunakan untuk menahan mangsanya dalam diritannya. Agar tak dapat bergerak bebas sehingga dengan mudah menelan mangsanya bulan-bulan. Tak jauh berbeda dengan yang dilakukan sekor anak kondam muda satu ini. Itu melihat sekor buaya tengah berenang di belakangnya. Ular muda ini segera berbalik arah. Dengan posisi menatan, anak kondam muda memiliki memiliki tubuhnya. Perlahan namun pasti, anak kondam itu pun segera mendekati muncong buaya yang bencang terbuka lebar. Ular itu mulai menyerang dengan menggigit bagian atas muncong sang buaya. Namun serangan itu bukan tanpa perlawanan. Sang buaya pun membalas dengan menggigit tubuh si ular yang melintas di belakangnya. Begitan ular itu sempat menancap di bagian atas muncong buaya yang membuat pertarungan mati. Perlahan si ular melepaskan lilitan tubuhnya dari perut buaya yang perlahan melepaskan cekramannya. Akhirnya, kedua hewan ratel itu sangat jauh. Buaya pun mencang akan diertakan anak kondam yang harus menantangnya. Selanjutnya adalah buaya yang memaksa kawanan Wild The Deep dan kawanan rusa yang melintas di aliran sungai Matai Mara, Kenya. Kawasan reservasi nasional ini dikenal dengan jalur migrasi besar tanggungan zebra, rusa Thompson, dan Wild The Deep dari seri meeting setiap di bulan Juli sampai Oktober. Di mata hilang, buaya-buaya Afrika merepaskan haria. Kirobongan mamalia tersebut datang berbondong-bondong menyeberangi sungai, tak menjadi halangan bagi buaya tersebut untuk mencet cepat menyantar satu persatu monta yang mendatanginya, walau kubungkan bangsa merupakan lebih besar darinya. Buaya yang bersembunyi di dalam air sungai itu dengan cepat bergerak leher-leher korbanin dan menghabisi perlawanan mangsa-nya dengan gigitan sambil berputar di dalam air. Tak heran, di masa ini buaya Afrika ini dapat menghabiskan waktu dengan bersantai lebih lama di daratan selanjutnya dari harga buruan besar-besaran yang tersebut. Seorang wanita bernama Tiffany Corliss berhasil menangkap kejadian menyebohkan di awal Maret 2014 balut. Sekor ular bintang tertangkap kamera, memangsa seekor buaya di Danau Mundara, Queensland, Australia. Awalnya terlihat ular dan buaya bertarung dengan sekuat tenaga. Namun ketika salah satu dari mereka mulai kelelahan atas pertarungan itu, sang ular berhasil melilit buaya. Dari pertarungan itu dimenangkan oleh sang ular. Buaya tersebut kemudian dibawa ke daratan untuk siap-siap menjadi santapan sang ular. Berlahan-lahan namun pasti, mulai dari mulutnya hingga buntut buaya masuk semakin dalam ketunggu ular. Ketunggu ular itu pun bagi keskaran yang semakin melas. Namun sepertinya ia menikmati berburu-buruannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!